Saya mulai ya, bagian saya, sekali lagi saya sampaikan, saya rekam, tapi sayangnya kan saya aja yang saya rekam. Gak ada apa-apa lah, suaranya aja. Terus nanti di upload di Youtube, gak apa-apa, izin, diizinkan. Oke, saya lanjutkan. Sebelum saya ke sininya, ini ada barang ini nih. Ini maksudnya apa kamu naruhin di sini? Buat sarapan. Buat sarapan. Ada tujuan lain gak, selain tujuannya apa? Oh gitu. Ada tendensi misalnya, pengen supaya nilai saya bagus gitu, gak ada. Oke, ikhlas jemput mau ngasih aja. Oke, kalau seperti itu. Saya terima ya. Soalnya saya kalau menguji lama biasanya. Tuh, gitu ya. Oke, semuanya. Saya sampaikan terima kasih lah, muwakili semuanya. Silahkan Bapak Ibu diminum ya. Dia gak nyilakan. Oke. Sebetulnya masalahnya apa sih di situ? Sehingga kamu angkat. Masalah yang saya pilih ini, untuk pemasangan itu masih dilakukan secara interaksinya lewat WA. Untuk pembinta desain segala macam yang masih dilakukan secara pengiriman ke WA. Kadang, biasanya terlambat untuk dibahas. Sehingga pelanggan yang tadi, semisanya dia kenanya di dua tempat. Tapi tempat yang mana dia nih, untuk melakukan pemasangan tadi. Dan itu saya mengambil judul, untuk membuat sistem informasi ini. Tidak perlu lagi dari tempat objek. Misalnya, untuk melakukan, apa namanya, berinteraksi dengan pelanggan. Bisa langsung dibuka pada desain segala. Begitu alasannya. Jadi, supaya pelanggan yang bakal jadi pelanggan, gitu. Itu gimana? Pelanggan yang bakal jadi pelanggan? Ya, orang yang bakal jadi konsumennya itu gak lari tempat lain. Ini kan nanti diperbanyak juga bak, untuk desainnya gak yang dingin ya. Cuma untuk kegadaan bulan. Oke. Nah, saya waktu membaca itu bingung. Yang dimaksud dengan custom itu seperti apa? Apanya yang di-custom? Seperti custom. Custom itu misalnya kan ada sebuah kitchen set yang sudah jadi. Tapi mau custom. Itu yang ditawarkan. Tapi boleh di-custom. Yang di-custom itu apanya aja? Bentuk segala lemari, pintu dantungan, pintu. Pintunya itu bisa ada pilihan pintu geser atau pintu yang buka. Untuk raci juga. Untuk warna dari produknya tadi bisa custom. Misalnya yang ditawarkan itu kitchen set bawah dan kitchen set atas. Tapi si pelanggan ini cuma mau kitchen set bawah misalnya. Itu bisa di-custom. Oke. Nah, customnya itu yang dari sini ya. Dari mebelnya itu. Apakah hanya dari sisi ukuran, warna, dan sebagainya. Atau sampai ke bentuknya. Saya mau yang bentuknya kitchen setnya itu bulat misalnya. Bisa gak mereka? Yang menurut kamu lihat di situ dan kamu tanyakan. Kamu kan ada wawancara sana. Kalau bukan bentuknya bulat, saya belum pernah nanya pak. Ya, gak apa-apa. Kalau bentuknya lebih besar atau lebih tinggi, bisa. Ya, dari sisi dimensi berarti ya. Dimensinya. Oke. Karena kan ada yang rumah itu memang desainnya, seperti yang saya bilang tadi, ada yang bentuknya melingkar gitu. Setengah, apa, seperempat lingkaran. Dapurnya misalnya gitu kan. Ya, dia pengen dibuatkan kitchen setnya itu melayani gak mereka? Belum pernah tanya. Selama saya wawancara kemarin, untuk segala jenis kitchen set itu mereka layani pak. Cuma untuk bentuknya belum ada lagi. Misalnya ada yang bulat atau bulat. Berarti tetap dilayani di sana ya? Belum layani. Oke. Hanya masalahnya di sistemmu, mungkin belum sampai ke situ arah ininya ya. Karena kan gambarnya sudah ada di situ. Nah, oke. Gak apa-apa. Itu masalahnya ya? Ya. Nah, terus. Tujuan kamu membuatkan aplikasi ini untuk apa? Untuk memudahkan. Memudahkan apa? Memudahkan untuk, misalnya kan ada setiap pengiriman barang yang dilakukan oleh panggai. Jadi, setiap foto atau kegiatan yang dilakukan di luar, misalnya dapat dimasukkan ke aplikasi sistem ini pak. Jadi, untuk lebih ke pemasarannya aja pak. Jadi, untuk ada referensi. Bahwa, bahwasannya misalnya, ada foto kitchen set seperti ini banyaknya misalnya. Cuma kemudian misalnya ada pelanggan yang terpari bisa dihubungi. Malah ya nih gak kalau misalnya gak ada yang di situ, gak ada yang ditawarkan. Saya punya nih. Saya pengen desainnya model kayak gini, yang terinspirasi entah dari mana. Ada foto-nya dapat. Saya kirim. Tolong dong buatin kayak gini kira-kira berapa. Sepertinya bisa tapi di sini belum ya? Belum. Gak apa-apa. Kalau memang gak bisa dimasukkan, nanti kamu bisa masukkan itu di saran. Harusnya bisa seperti itu. Jadi kan orang itu gak lari dari mebel ini. Gitu ya. Bisa jadi duit nih nanti nih. Kamu kembangin lagi di situ. Berarti misalnya, misalnya tidak ada yang sesuai misalnya pak di sistem ini. Cuma ada referensi dari luar, bisa dijadikan sebagai apa namanya nih pemasanannya di sendiri. Kan ada fitur tambahan. Misalnya satu, kalau misalnya memang betul-betul custom sama sekali. Bukan hanya yang custom dari yang disediakan. Kalau yang disediakan ini kan kayak dulu anak-anak tuh main apa itu? Kalau kami nyebutnya dulu. BP. BP, BP. Nah itu. Ada yang bajunya bisa dikati-kati. Gitu kan? Apa sih BP itu lah? Dan dikacar. Oh, apa? BP, BP. Biar BP, cacar. Tahu lah. Oh, dia udah tahu. Dulu aku kawanku sebagainya binyan atau halusnya. Jadi ikut main. Ikut main masak-masak kan segala. Kalau sekarang, kalau BP, BP, cacar. Biar beli. Biar beli. Biar beli. Biar beli itu pak. Biar beli itu dulu. Biar beli. Biar beli. Biar beli. Biar beli. Oke. Kayak gitu ya. Kalau gak bisa ya masukin di saran gitu kan. Baiknya begitu nanti ya. Nah, kamu nuliskan tujuanmu disini adalah untuk membantu pembeli memesan purnitur gitu lah. Nah, cuman kalau disandingkan sama rumusan masalahnya, rumusan masalah kamu ini hanya bagaimana membuat sistem informasi pemesanan dengan fitur custom pada blessing home app. Gitu aja. Gak muncul masalahnya apa. Kalau ditujuan itu sudah muncul untuk membantu. Berarti kan selama ini masih kurang terbantu pembeli itu dengan sistem yang biasa. Ini sudah kelihatan ada masalahnya. Di rumusan masalahnya itu gak kelihatan. Hanya bagaimana caranya membuat sistem. Sudah. Nanti di kesimpulannya akhirnya yaudah gitu aja. Dibikin pakai aplikasi. Sudah selesai. Sampai situ aja berarti jawabannya. Karena kesimpulan nanti harus jawab rumusan masalah. Rasanya metodologi kemarin ikut saya lah. Enggak. Nah, harusnya sudah tahu dong. Gitu ya. Jadi harusnya sesuai. Rumusan masalah itu kan pertanyaan. Kalau tujuan itu pernyataan. Jadi cuman menghapus apa saya bilang. Menghapus kata, tanyanya. Iya kan. Nah, ini untuk tujuannya sudah pas. Nanti yang tujuan ini diambil, dimasukin ke rumusan. Tanggal tambahkan apa. Tanda, tanda kata tanya bagaimananya. Gitu ya. Supaya lebih masuk lah. Gitu ya. Nah, kemudian. Aplikasinya sudah diteskan ke sana, Kak? Enggak, maksudnya kamu tunjukin aplikasi ini seperti ini nanti kira-kira gambarannya gitu sudah? Pernah, Pak. Sudah? Pernah. Apa katanya? Belum semua, Pak. Belum semua maksudnya. Belum sepenuhnya fix seperti sekarang. Oh, gitu ya. Kemarin kan ada sempat testing. Oke. Ini namanya nih sebetulnya. Blessing Home Art. Blessing Home Art. Atau gimana? Blessing Home Art. Mabel. Atau furniture. Belakangnya, Mabel atau furniture? Mabel. Mabel furniture. Mereka tuh punya top surat lah. Punya nota segala tuh punya. Punya apa? Yang ada nama mereka. Ada. Tulisannya gimana? Yang benar. Blessing Home Art. Blessing Home Art. Blessing Home Art. Atau Blessing Home Art. Dipisah. Dipisah. Nah, kalau gitu semuanya nanti disesuaikan. Soalnya kamu nulisnya ada yang sambung, ada yang dipisah. Besar kecilnya. Ada yang besar. Seperti apa, huruf awalnya besar, ada yang kecil semuanya. Itu disesuaikan ya. Sebenarnya tuh bukan urusan pemimpin yang kayak gitu tuh. Kamu aja tuh sudah otomatis aja harusnya. Ya. Gitu. Kemudian, beberapa hal lagi yang lain. Saya enggak terlalu ini aplikasi. Hasilnya gimana? Hasil akhirnya dapat interpretasi berapa? 86,4. 86 apa 84? 86,4. 86,4. 86,4 berarti gimana? Berarti gimana? Kesimpulannya itu. Berarti? Sangat setuju. Sangat setuju untuk apa? Bahwa? Aplikasi ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Berarti tidak sesuai dengan remusan masalah. Remusan masalahnya kan memudahkan tadi, membantu pembeli. Berarti 86 persen menyatakan aplikasi ini baik. Jadi enggak terjawab. Kan tujuannya tadi mau membantu pembeli, memudahkan untuk pemesanan kan? Nah terjawabnya kamu bilang 86,4 benar angkanya. Nah itu merepresentasikan apa? Setuju apa? Setuju bahwa apa? Bahwa aplikasinya berjalan baik. Interpretasinya harusnya menjawab rumusan masalah. Berarti harusnya yang tertulis itu adalah 86,4 persen responden itu menyatakan bahwa mereka tuh terbantu. Kan kamu pengen bantu. Nah ini kadang-kadang enggak sinkron. Nah terus jadi pernyataan-pernyataan di dalam juga harusnya ngarahnya ke rumusan masalah harusnya. Sudah itu disampaikan dulu. Kamunya jangan-jangan lupa. Kan saya rekam setiap itu harusnya bisa dilihat lagi videonya. Bahkan saya sampaikan kalau bikin aplikasi harusnya pakai elisitasi. Ya kan? Elisitasi itu kamu mau bikin seperti ini, kamu tanyakan di sana gimana nih. Nanti dicentangin ini, 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 ini. Seperti validasi. Ya. Harusnya kan gitu. Malah kalau pakai itu lebih real dia. Tapi ya sudah enggak apa-apa. Oke. Nanti konsistensi tadi lah. Ya, Pak. Blessing Home Art apa? Home Art atau apa namanya. Dan itu tuh otomatis aja. Gak usah sampai dikoreksi oleh pembimbing itu tuh. Kalau saya tuh tapiarkan aja juga. Karena harusnya tuh sudah di kamu aja. Tipo-tipo segala nih banyak nih. Istilah-istilah asing masih ada yang belum miring. Ya kan gitu. Teruskan aja dengan perdoman. Spasi juga sama. Spasi baris. Kalau tabel itu, kalau di perdoman. Tabel itu semuanya spasinya satu. Spasinya? Iya. Kamu ada yang dua. Ada yang di pieces tuh kan jarang-jarang. Habis itu di yang lain jadi satu. Ada yang satu setengah. Nanti disesuaikan. Kemudian source code-nya. Source code-nya itu. Jangan semuanya nih dimasukin nih segini. Saya lipat nih. Jangan semuanya. Terus kamu nih capture. Jangan di capture. Bagian yang pentingnya aja. Source code itu ya. Misalnya untuk bagian custom tadi itu kan. Paling penting custom itu. Nah custom itu. Koneksi kah misalnya. Nah seperti itu ya. Yang dimasukkan. Terus yang lain misalnya untuk apa. Registrasi. Registrasi itu pun prosesnya aja. Gak usah pomnya itu. Terlalu panjang modenya. Kalau mau source code yang betul-betul penuh itu. Dimasukkan di dalam lampiran. Nah ini kamu bikinnya aplikasinya pakai apa? Aplikasinya pakai CI. CI versi berapa? 3. Versi 3. Oke. Ada yang perlu dipindahkan disini ya. Nanti dilihat aja disini. Jadi yang tempatnya itu bukan di bawah 2. Tapi di bawah 3. Nanti dilihat aja. Sedikit aja lagi saya. Kemudian di database kamu. Kamu menggunakan tipe data untuk harga itu pakai parcar. Alasannya kenapa ya? Harga pakai parcar. Boleh kan ada parcar apa? Hah? Parcar atau? Parcar semua. Saya sudah lingkarin disini. Nanti disesuaikan aja ya. Harga itu gak boleh pakai parcar. Parcar itu dia bisa semua karakter. Tanda tanya bisa masuk. Alphabet bisa masuk dia. Nah itu tadi kan saya tanya kan ini sudah fix atau belum. Alaman lima tiga dan seterusnya. Ya parcar kan? Ya semuanya. Nah berarti kalau dimasukkan misalnya ada huruf bisa masuk nanti. Iya kan gitu. Harusnya apa tipe datanya? Kalau untuk angka-angka itu. Untuk angka seharusnya harga kan itu. Iya. Kuat harga. Desimal. Hah? Desimal? Iya pak desimal. Desimal boleh. Yang penting jangan integer. Kalau integer itu kan bulat. Bisa pakai plot. Bisa. Plot. Tulisannya plot. Pakai desimal bisa. Pakai double bisa. Itu untuk yang angkanya panjang. Sampai triliunan bisa. Kalau integer gak bisa. Integer kan terbatas. Sesuai kamu. Batasinya kalau cuma tiga berarti tiga digit aja. Berarti maksimal berapa? 999 kan itu. Karena harus dibatasi. Kalau integer. Kalau double gak perlu dibatasi. Itu ya. Nah kemudian lagi. Ada bagian yang jadwal. Jadwal penelitian. Kamu nulisnya. Itu langkah-langkah kamu bikin TA. Ada revisi proposal. Ya. Oh berarti jadwalnya di. Kan saya pernah sampaikan itu. Lalu di kelas itu. Desain penelitian. Desain penelitian. Langkah-langkah yang kamu pakai kan pakai. Apa? Metode penelitiannya. Ya. Itu kan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sudah kamu masukkan tadi. Bagus. Tapi tiba-tiba di jadwalnya kamu. Yang itu. Yang di desain penelitian tuh. Langkah pertama tadi apa. Ya kan. Ya itu yang dipakai. Dimasukkan ke dalam. Di sini. Ke jadwal. Ya ke jadwal. Semuanya dari awal. Terakhirnya. Kan selesai tadi. Baru tambahkan bawahnya. Penyusunan laporan. Nanti waktu-waktunya sesuaikan aja. Gitu ya. Nah terakhir. Satu lagi. Dan ini selalu menyesatkan mahasiswa. Yes. Kamu sudah jawab. Kenapa kamu bisa menebak itu? Karena. Saya mau mempermasalahkan kelas diagram. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu langsung tahu. Saya akan mempermasalahkan itu. Karena kemarin. Waktu luar kamu uji mahasiswa sentral. Kan ada masalah. Ya. Bapak kan sempat tubatin kalau mas diagram ini salah. Cuma oleh. Bapak kan? Apa? Waktu lu bapak. Gak kutu. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba? Tiba-tiba. Tiba-tiba? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba? Tiba-tiba? itu kelas-kelas-kelas, makanya kalau kelas-kelas itu kamu pakai CI, oke cocok, karena kodigniter itu dia OOP, cuman yang jadi masalah itu, kelas yang kamu buat ini, apakah kamu laksanakan di dalam aplikasi, saya yakin enggak, enggak usah dibuka deh, saya tahu dah, ada berapa kontroler kamu punya, di aplikasi ini, kan kasih ada kontrolernya, ada berapa, dua, dua aja, nah kelas yang kamu buat sini lima, gitu ya, maka tidak cocok, makanya saya bilang ini ada penyesatan nih, entahlah siapa yang menitiskan ilmunya saya enggak tahu, tapi salah itu, yang namanya kelas itu buat kelas, khusus kelas, diganti ya, nah maksudnya kamu itu apa, pemahaman kamu tentang kelas ini apa, kelas diagram itu apa, relasi, relasi antar apa, antar tabel, relasi antar tabel itu kan ada sendiri, namanya ERD, ya kan, entity, relationship, diagram kan itu, ganti pakai itu aja, saran saya, kalau kamu pengen menunjukkan itu, kalau tetap pakai kelas diagram, sesuaikan dengan kelas diagram yang benar, metodenya ada berapa, punya kamu, disitu, dalam dua kontroler tadi, kan gitu, kalau mau tetap pakai, ya kalau mau tetap, tapi tetap saya koreksi, saran saya, sebaiknya diganti aja, pakai, pakai ERD, tapi otomatis, teori ERD-nya kamu masukkan juga di bab 2, gitu ya, oke, sudah, berikutnya, ya ada yang perlu dihilangkan, nanti dilihat aja di sini ya, oke, saya kira cukup dari saya ya, gimana, oke, 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 kalau begitu dilanjutkan dengan penguji berikutnya, Ibu Dr. Yuliati MPD, dipersilakan, oke, makasih, apa tuan?